Kita juga perlu mengambil pamparan atau yang sering dirasakan oleh kelompok-kelompok karena Profesor Samsul di Samsul AS ini langsung ke desa-desa nih Pak. Punya kelompok, punya komunitas, dan waktu talk show yang kemarin komunitasnya itu didatakan ke Jakarta Pak oleh beliau. Jadi kita mungkin mau dengar nih. Silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mungkin skalanya kecil dan dari lapangan di bukan secara garis besar. Tapi kami dan beberapa teman-teman itu punya keyakinan bahwa petani akan dapat disejahterakan dan pembangunan desa ini bisa dipercepatkan. Sekitar 10 tahun yang lalu, IPB mengeluarkan buku menuju desa 2030. Di situ sebenarnya sudah ada nada optimisme bahwa 2030 banyak yang kita perbaiki dan penjagaan desa itu bisa diperbaiki meskipun banyak yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita lihat buku itu, faktor kecepatan kemajuan teknologi itu belum terlalu banyak dimasukkan. Dan kita merasakan bahwa sekarang ternyata kemajuan teknologi itu eksperensial. Dan itu bisa mendorong kemajuan desa, bahkan juga kesejahteraan teknologi. Jadi saya ambil contoh misalnya, ada teman-teman yang tergolong dengan agrowing, suatu startup. Dia membina petani untuk menghasilkan jambu kristal. Lalu dibina juga bagaimana supaya modulnya baik, bagaimana memutusnya. Lalu mereka bisa mengeksplor dari mobil jantai. Yang semula hanya pasar lokal di tempat yang terdekat. Jadi itu adalah salah satu manfaat teknologi yang bisa dirasakan dan bisa memanjukan ke desa ini. Bahkan kalau kita lihat dari segi informasi dan pendidikan, sekarang ini teknologi memungkinkan remaja-remaja desa mengakses pendidikan dan informasi itu dengan mudah, tidak harus pergi ke kota jauh-jauh, dan tidak harus meninggalkan kekejuan. Nah, karena itu ada kelompok yang sekarang umumnya remaja. Jadi saya mungkin silapkan juga Bapak Gubernur di Lombok, di Sumbawa, di Ande. Kami punya teman-teman yang bersemangat remajanya. Jadi 11 Februari kemarin misalnya di Sumbawa Besar, itu remaja-remaja di sana memanfaatkan umum pernek. Itu satu umum yang tadinya tidak terpilih harap, tapi kemudian dibersihkan oleh mereka beramai-ramai, dibuat sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Yang kami dari Belita Desa itu hanya membantu waktu itu membuatkan WC yang bersih sehingga orang-orang yang datang itu bisa mendapatkan WC. Jadi kalau kita biarkan keadaan di mana para petadi ini hanya harus memproduksi pangan tanpa diperhatikan kesejahteraannya, istrinya hamil dalam keadaan kurang gizi, anemia, anaknya lahir dengan berat keadaan yang rendah, kemudian kalau tumbuh menjadi stunting, saya rasa orang akan meninggalkan pekerjaan terhadap. Karena itu kami merasa bahwa kemajuan teknologi eksponensial ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan. Jadi di Sumatera Barat saya tahu ada namanya Kampung Swiss. Karena di situ kampung itu menjadi ternak yang banyak seperti di Swiss katanya. Dan sekarang orang-orang Sumatera Barat yang ada di Jakarta itu juga berternak, tapi tidak pergi ke kampungnya tetapi ada E-ternak. Di mana modal investasi orang-orang perantauan ini dikirimkan ke kampung, lalu orang-orang di kampung yang bertanggung. Jadi sekarang sebenarnya terbuka kesempatan. Tidak hanya modal lokal atau modal setempat, bahkan barangkali bisa juga dengan yang lebih jauh dari itu. Nah karena itulah sebenarnya kesempatan eksponensial kemajuan teknologi yang tinggi ini, kalau kita bisa menfaatkan, rasanya bisa dilakukan perbaikan kecepatan kemajuan di desa. Salah satu yang juga baru saja dilaksanakan adalah adanya relokasi daerah wisata di Tanjung Lesung. Satu kampung yang namanya Kampung Cikadu. Jadi Tanjung Lesungnya itu menjadi daerah wisata yang bagus sekali Pak. Tapi Cikadu-nya ini yang jadi penampungan orang-orang yang menggarap tanah di Tanjung Lesung itu dalam keadaan yang sulit. Karena tanahnya menjadi sempit, lalu dia di pinggir pantai, dia menjadi nelayan juga belum terlaki, sehingga pendapatannya menjadi timur. Tapi dengan bantuan anak-anak muda di sana, kemudian diusahakan supaya Cikadu ini menjadi komplement dari Tanjung Lesung. Tanjung Lesung itu bagus pemandangannya, tetapi tidak ada atraksi wisatanya. Sehingga nantinya Cikadu akan ada atraksi wisata budaya, kemudian kuliner, dan sebagainya, sehingga saling membantu. Nah inilah berangkat di pola-pola, di mana kendaknya warga setempat, tidak menonton kemajuan yang ada di desa tersebut, bahkan tanahnya menjadi hilang, tetapi sebaliknya tetap bisa berpartisipasi dan ikut maju dengan adanya kemajuan yang ada. Terima kasih.